Panduan sebagai autor pada OJS di Journal Economic Education Analysis Journal atau EAC, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama, kita masuk ke laman Google, kemudian kita ketikkan jurnal EAC. Ini kita klik jurnal EAC, yaitu Economic Education Analysis Journal. Dengan laman berikut ini tadi, jurnal.unes.ac.id.scu.index.php.iaj Ini adalah tampilan awal Jurnal Economic Education Analysis Journal. Baik, kita langsung saja melakukan panduan untuk autor pada OJS di kasus Jurnal Economic Education Analysis Journal. Yang pertama, apabila autor belum memiliki akun di jurnal EAC, maka terlebih dahulu diawali dengan register. Kita klik register di sini. Ini adalah tampilan data yang harus kita isikan pada menu register. Mengisi nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian afiliasi, negara, sampai pada yang terakhir. Kita isikan dulu data-data kita. Apabila ada nama tengah, maka kita bisa mengisikan nama tengahnya. Yang wajib adalah nama depan dan juga nama terakhir. Kemudian afiliasi, kita tuliskan dengan Universitas Negeri Semarang. Pastikan country kita telah tepat. Kita pilih Indonesia. Kemudian kita menuliskan email di sini. Kita ketikkan username kita. Kita ketikkan username kita. Apabila semua data sudah terisi dengan lengkap. Selanjutnya adalah kita menceklis dua kotak ini. Kita ceklis dua-duanya. Dan untuk yang would you be willing to review submission to this journal, kita biarkan untuk tidak tercantang. Selanjutnya adalah kita klik register. Setelah berhasil register, maka akan masuk ke halaman seperti gambar ini. Ada tiga tampilan yang ada di sini yaitu make a new submission, edit my profile, continue browsing. Langkah selanjutnya, untuk memulai memasukkan atau submit naskah, maka kita dapat mengeklik bagian make a new submission. Ini adalah tampilan dari submission. Ada lima tahapan yang akan dilalui author sampai submit artikel selesai. Jadi ada start, kemudian upload submission, enter metadata, confirmation, dan terakhir adalah next steps. Pada yang langkah pertama yaitu start adalah submission requirement. Pada submission requirement, centang semua checklist pada bagian ini. Kita centang semuanya. Jika membutuhkan layanan review yang cepat, maka sampaikan ke editor melalui comments for the editor berikut. Misalnya, mohon sederha diproses, saya memilih menggunakan layanan fast track. Selanjutnya adalah di bagian unknowledge to copyright statement, maka kita klik pada dua kotakan ini. Kemudian, pilih save and continue. Setelah memilih save and continue pada tahap sebelumnya, akan muncul form untuk upload submission file seperti pada gambar ini. Jadi ada tiga tahapan, yaitu upload file yang pertama, yang kedua review details, dan yang ketiga adalah confirm. Untuk langkah selanjutnya adalah artikel komponen di sini, kita pilih yaitu artikel text pada pop-up menu dari artikel komponen. Kemudian, yang kedua, kita meng-upload file. Misalnya, ini artikel yang akan kita upload. Sampai pada tahapan 100%, apabila memang artikel yang di-upload itu ada perubahan, maka kita bisa mengganti file dengan mengklik change file ini. Selanjutnya adalah continue. Pada tahap dua ini, yaitu review detail, pilih continue. Atau misalnya mau di-edit, apabila ada yang masih berubah, juga dipersilahkan. Apabila sudah benar, kita langsung klik continue. Setelah itu, adalah tahap yang ketiga, confirm. Pastikan data artikel sudah ter-upload dan sudah sesuai. Jika ada file tambahan yang dipersyaratkan oleh pengelola jurnal, maka misalnya contohnya adalah surat keaslian naskah yang berupa PDF, maka bisa ditambahkan di bagian add another file. Kita klik add another file. Kemudian di bagian artikel komponen, kita pilih dengan adder. Kemudian kita ambil file tersebut. Ini contoh surat keaslian naskahnya. Kemudian selanjutnya adalah pilih continue. Setelah itu, di bagian upload submission file, disini sudah ada keterangan nama file yang telah di-upload. Dan akan kembali ke tampilan awal di step yang selanjutnya, kalau misalnya kita mengklik continue. Kita klik continue. Nah, ini tampilannya adalah kembali ke tampilan awal di step tiga. Dan jika memang masih ada file lagi yang akan ditambahkan, maka tinggal menambahkan filenya di add another file. Dan kalau sudah semuanya ditambahkan, kita klik complete. Tampilan terakhir dari step dua, submit an article, bagian upload submission. Jika telah berhasil di-upload, naskah dan surat keaslian naskahnya, kemudian kita klik save and continue. Setelah selesai pada tahapan upload submission file, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi enter metadata. Enter metadata disini adalah untuk mengisi informasi terkait naskah yang kita submit pada jurnal. Berisi prefix, title, subtitle, abstract, kemudian list of contributors. Yang wajib diisi adalah di bagian title dan juga abstract. Baik, apabila ada awalan dari judul kita, misalnya e, kemudian the, maka kita masukkan di bagian prefix. Namun jika tidak ada, kita langsung menuliskannya pada bagian title. Title disini kita tuliskan judul kita, kemudian apabila ada subtitle, maka kita bisa masukkan di kolom subtitle. Namun jika tidak ada, kita langsung mengisi abstract kita disini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita melihat pada bagian list of contributors. Disini sudah ada satu penulis, yaitu seperti yang tertera pada tampilan layar. Apabila kita akan menambahkan penulis, maka kita mengklik add contributor. Oke, di bagian add contributor ini, kita harus memasukkan identitas penulis lain, yaitu nama, kontak, country. Ini yang harus ditulis. Misalnya, kita masukkan namanya. Di bagian kontak kita tulis emailnya, kemudian country, pastikan telah sesuai. Karena berasal dari Indonesia, kita pilih negaranya Indonesia. Apabila sudah, maka kita bisa melanjutkan ke bagian contributor role. Di bagian contributor role disini, kita memilih pilihan, yaitu author, karena sebagai author. Apabila yang kita tambahkan adalah translator, maka disini kita tinggal memilih translator. Karena author, berarti kita klik author. Kemudian ada dua kotak dialog, yaitu yang pertama, principle contact for editorial correspondence. Dan yang kedua, include this contributor in browser list. Dan apabila penulis yang kita tambahkan bukan sebagai koresponden pada jurnal yang dimasukkan ini, maka tidak perlu di checklist. Namun apabila sebagai koresponden untuk selanjutnya, maka kita bisa checklist. Karena tidak, jadi kita tidak perlu untuk men-checklistnya. Selanjutnya adalah, klik save. Nah, sudah muncul penulis kedua yang kita tambahkan. Apabila penulisnya sebanyak tiga, maka kita bisa menambahkan kembali penulis tersebut di add contributor. Kita tuliskan namanya. Kemudian di kontak kita isikan dengan email. Di bagian country, kita pilih Indonesia. Apabila sudah, tahapannya sama seperti menambahkan penulis sebelumnya, yaitu kita pilih author. Kemudian di sini tidak perlu kita checklist di bagian principle. Dan kita selanjutnya mengeklik save. Maka akan muncul tiga penulis, yaitu seperti tampilan ini. Di bagian checklist primary contact sama inbrows list. Untuk primary contact itu artinya checklist ini menandakan bahwa author yang pertama adalah merupakan koresponden untuk kegiatan submit journal. Setelah itu, kalau dirasa sudah selesai, maka kita bisa melanjutkannya dengan mengklik save and continue. Setelah selesai pada kegiatan step yang ketiga, enter metadata, maka selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu confirmation. Pada tahap keempat ini, jika data semua sudah sesuai dan lengkap, maka kita bisa mengklik finish submission. Kemudian pada kotak dialog confirm, are you sure you wish to submit this article to the journal, maka kita klik ok. Setelah mengklik ok pada tahapan confirmation, maka tahapan yang kelima adalah next steps. Maka akan muncul halaman ini, pada tulisan yang berwarna biru, author selanjutnya bisa melakukan yang pertama review the submission, itu untuk memantau perkembangan naskah yang telah disubmit. Kemudian create a new submission, itu untuk melakukan submit naskah yang baru. Atau yang ketiga, return to your dashboard, itu artinya kembali ke halaman beranda author. Sedangkan untuk melihat daftar submission artikel, kita bisa mengklik tadi yang pertama, yaitu review this submission. Kita bisa klik submission di sini. Baik, di sini adalah ada keterangan task, itu artinya adalah berisi notifikasi atau pesan proses editorial. Kemudian ada microwave, itu berisi daftar naskah aktif yang sedang atau belum diproses setelah proses submit. Kemudian ada archives, itu adalah untuk berisi daftar naskah yang telah dipublis atau direject. Sedangkan di sini adalah ada nomor, itu nantinya akan digunakan untuk nomor DOI. Kemudian ada nama penulis yang sudah kita masukkan tadi, beserta judul artikel yang sudah disubmit. Selanjutnya ada kolom submission di sini yang berwarna merah dan keterangan angka 1, itu artinya menunjukkan status artikel. Karena belum proses baru masuk tahap editorial, maka statusnya masih submission. Dan ada new submission, itu artinya adalah untuk melakukan submit naskah yang baru. Demikian tadi adalah proses submit naskah yang diawali dari register, kemudian pengisian metadata, sampai pada tahap yang terakhir, yaitu upload artikel. Beberapa tips dan triks yang bisa dilakukan oleh autor, yaitu untuk selalu memantau akun OJS-nya, Kemudian sebelum submit artikel, pastikan bahwa naskah yang telah kita tulis, itu sudah sesuai dengan template jurnal yang dituju untuk menghindari direject. Kemudian revisilah naskah sesuai yang diminta oleh editor dan atau reviewer pada rentang waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.